Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Suruyan, Ramonudin berharap kerajinan tangan khas Kabupaten Suruyan bisa lebih maju dan berkembang hingga ke daerah luar. Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkaitnya dapat memperhatikan terkait potensi yang ada di daerah termasuk para pelaku usaha kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Setempat dan DAPIL 2 khususnya. Sudi-sudi banding ataupun pelatihan-pelatihan untuk warga kita di sana ke depannya, terutama di sana sekarang kerajinan-kerajinan tangan agar ke depan lebih maju dan bisa dikenal di daerah-daerah lain lagi. Untuk khususnya kerajinan tangan khas Suruyan. Wakil rakyat dari DAPIL 2, Kabupaten Suruyan ini juga mendorong terkait pentingnya peningkatan sumber daya manusia atau SDM wilayah setempat. Pasalnya, menurut dia mengingat di Kabupaten Suruyan secara umum banyak sumber daya alam atau SDM yang dapat dimanfaatkan. Dari Kabupaten Suruyan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Antara TV, Muartakan. Terima kasih telah menonton!